assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih bersama sayangnya iw di btm motor Oke ini di bengkel baru sekarang ini tinggal pembuatan pintu dan tinggal ini mungkin pengecatan dinding dan penataan rak dan lain-lain alat apa kunci-kunci untuk bengkelnya video kali ini saya akan ini garap itu ini rencananya saya garap pintu geser nanti jadi pintunya digeser ke samping di sini sudah ada ini baru datang kemarin sudah saya siapkan besi hollow ini yang gede yang merek spindo perbedanya kalau biasa dengan spindo itu pojokannya lebih rapi lebih presisi ini ya pojokannya di sini ada volume 4x6 4x2 ada plat strip juga itu juga ada 2x2 telah lupa ukurannya apa aja wadah siku buat rel atas nantinya untuk platnya di sini saya pakai plat ini plat esar yang hitam ini dengan ketebalan 0,8 untuk ril bawah saya menggunakan besi beton yang 16 mili di sini nanti saya gerinda untuk lantainya di bawah ini kemarin sudah saya tanamkan besi beton di dalamnya untuk penyangga relnya oke untuk listrik ini sementara saya sambungkan langsung dulu ke terminalnya karena masih ini belum ada jack stop kontak disini di atas itu skakal nantinya di bawah jack stop kontak dan disini untuk jack juga oke lanjut saja ke prosesnya dan ini teman saya yang bantu saya garap agar sudah datang ini dia teman saya yang akan bantu garap pintu agar pengsiaannya lebih cepat oke let's go selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini hari kedua pembuatan pintu geser di bengkel baru GTA Motor oke untuk satu disitu apa ya apa daun pintunya sudah selesai satu saya buat model lengkung seperti itu bending plat manual untuk bagian atasnya saya pasang jaru seperti ini dengan jarak 9 cm dibuat simpul aja ini dibuat sekat ini ukurannya kenapa saya buat gini biar pas dengan ukuran platnya gak banyak potong ini dia yang sudah terpasang satu aja disini masih banyak lebihnya dan jika ini di fullkan mungkin ini platnya bisa kurang dan terlalu banyak sisa yang kecil-kecil pemotongan jadi ini dipakai tiga untuk bagian atasnya untuk bagian atas nanti akan saya tekuk pipanya tekuk sebelah jadi agak miring yang tengah biasa tekuan seperti ini itu dia platnya yang satunya sudah saya potong saya potong masih dapat separuh sih dan ini untuk tekuannya sudah ada tandanya disini untuk tutorialnya saya gak bisa buatkan tutorial karena disini saya juga masih dalam tahap belajar untuk pembuatan pintu buat yang penasaran atau yang pengen tahu caranya bisa cek saja tutorialnya di youtube sudah banyak channel khusus tukang las disitu banyak untuk tutorial cara ini kata kuncinya bending plat pintu pasti sudah keluar oke disini akan saya lanjutkan selamat menikmati 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 oke disini hari ketiga untuk garap ini pintu baser hari ketiga saya sendiri lagi hanya hari pertama saja saya ngajak teman karena untuk pembuatan frame ini kan lumayan lebar jadi jika dikerjakan sendiri itu susah jadi ini hari ketiga hari ketiga sudah selesai tinggal finishing tinggal menghaluskan ya untuk rodanya saya pakai ini seperti ini disitu bawahnya ditambah penyangga lagi buat tambahan agar lebih kokoh untuk modelnya saya buat seperti ini bending plat itu dia yang motifnya beda kanan dan kiri oke silau itu di atas saya pakai jaros seperti itu dengan jarak 9 cm oke disini tanpa penyangga ya atau tanpa tiang biasanya untuk pintu geser di sebelah situ ada tiang ya misalkan untuk pintu pagar ya boleh boleh saja tapi disitu ada kelemahan dan kelebihannya kelemahannya itu oblak ya gini ya kadang kalau didorong jadi disini saya tanpa penyangga karena jika pakai penyangga pakai tiang ini apa makan tempat juga jadinya ribet di dalam saya ingin yang bersih biar ini gak terlalu sempit ini aja udah sempit ruangannya ditambah penyangga nanti bisa tambah sempit loh disini saya hanya menggunakan lar oke untuk bagian atas juga pakai roda dengan lar ini buatan sendiri buatan langsung nanti ditempelkan dengan siku oke jadi seperti ini dilihat dari samping ya penampakannya nanti seperti ini ini bisa apa ya menahan lah menahan kanan dan kirinya pokok kanan dan kiri apa ke luar dan ke belakang agar gak goyang seperti ini pintunya jadi ini nanti dibuatkan bracket atau tahanan langsung tempel ke tembok disini untuk bagian atas saya pakai 3 laher 3 bearing oke ini akan saya haluskan dulu akan digrenda lalu didempul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia untuk pintu gesernya sudah terpasang secara dan ini dia untuk pintu gesernya sudah terpasang Tapi belum dicat ya Untuk pengecatan ini belakangan aja Oke jadi Hasilnya seperti ini Ini sudah terpasang di bengkel baru Oke ini dia Ini kemarin hanya didempol Hanya dicat dikuas aja Biar gak terlalu Kentara dempolannya Jadi dilihat dari jauh Ada hijau seperti ini Kalau gak dikuas seperti itu ya Ini tambahan untuk pengunci Oke disini saya buka dulu Untuk mau review dalemannya Dan ini dia pintu gesernya Tampak dari dalam Disini saya menggunakan Rel atas bawah Oke jadi seperti itu Untuk di atas ada 3 laher yang Saya pakai di pintunya Dan untuk rel atasnya menggunakan Siku Jadi seperti ini Posisi laharnya Untuk rel atas bawah Seperti ini dia Saya menggunakan besi beton 16mm Disitu ada tahanan Itu untuk menahan roda Dari pintu ininya Untuk latnya Saya hanya rancing titik-titik Seperti ini Ini jaraknya sekitar 5-6 cm Oke disini tinggal pendempulan Dan pengecetan Ketika dibuka Oke Ini posisi pintu Ada di dalam tembok Jadi dari luar Ini seolah-olah gak ada pintunya Ya ini dia tampak luar Disini terlihat gak ada pintunya Karena posisi Dinding pintu ini Ada di dalam tembok Memang sengaja Gak pakai handle ya Karena untuk nutupnya Disini masih ada ruang Untuk tangan Tinggal tarik aja Dari bagian sini Atau dari bagian Ini ya Untuk penginya juga Gak nempel Dengan tembok Masih ada space yang cukup Disini memang ada celah Untuk temboknya Tapi setelah tertutup full Disini juga tertutup Karena untuk dalamannya Saya tambah dengan plat Sisanya ini Sisa daun pintunya Ini dia plat tambahnya Saya kasih seperti ini Biar presisi dengan temboknya Untuk di bawah Relnya sudah Rel tanam Dan ini dia Rel atasnya Oke disini tinggal Pengecatan aja Untuk masalah pengecatan Ya gak masuk konten Ini Karena ya tinggal Ngecat aja Dan ini juga Akan saya cat Ya jika ada waktu senggang lah Disini juga Sudah mulai ada kerjaan Oke itu sisa Dari pintu Saya buat rak Untuk rak Rak berkakas Atau alat-alat Atau kunci-kunci Disitu saya buat rak Itu juga tinggal Ngeripen Oke sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Akhir datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh